Jumpa lagi dengan saya Master Santan dari LATK Santokomputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada serba-serbi Microsoft Excel yang kedua kalinya ini, saya akan menyampaikan perbedaan membuat rumus dengan diketik versus membuat rumus dengan metode twist-down-dissert dari mulai yang simple sampai yang sederhana maupun yang rumit. Dari yang sederhana sampai yang rumit. Seperti apa kita ikuti peradaan yang seperti ini. Yang kita saksikan di layar ini adalah contoh pada serba-serbi yang pertama, yaitu pada waktu itu kita membahas soal bagaimana membuat tanggal yang diketik bisa salah, tetapi dengan menggunakan kristian-dissert tidak akan salah walaupun regional settingnya berbeda. Nah, dalam video yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumus yang lainnya, yaitu misalnya rumus LAT. Katakanlah di sini kita akan mengetikkan sebuah kalimat, misalnya, pandemi segera berakhir. misalnya seperti ini. Nah, kalau kita akan menuliskan pandemi secara manual, diketiknya sama dengan LEFP kurung buka. Nah, di sini kita harus nyimak setelah teks ini tanda koma atau titik koma. Ini kalau pandangan mata kita kabur atau sedang mengantuk misalnya, ini tidak ada perbedaan antara koma maupun titik koma. misalnya teksnya oke, kita klik di sini. Lalu, ada beberapa regional setting yang mencaratkan sepaket koma, tetapi ada beberapa yang titik koma. Di sini perbedaan pertama kalau manual. Misalnya, ini saya pakai titik koma. pandemi, berarti 7 karakter, kita katakan 7, turun tutup, enter. Nah, ini agak error. Karena ternyata bukan titik koma, tetapi menggunakan koma. Nah, baru benar. Itu satu hal. Padahal nanti ada beberapa region yang menggunakannya bukan titik koma dan koma. Ada yang titik dua, ada yang titik, ada yang spasi. itu semakin menggunakan. Oleh karena itu, kita menggunakan list episode. Karena bagaimana? Yaitu insert function. Kemudian pilih left. Oke. Kemudian teksnya kita tinggal mengisi teksnya yang ini. 6 karakternya sama, 7. Maka otomatis entah itu koma, titik koma, titik dua, maupun spasi, ataupun titik di region manapun, ya otomatik. Katakanlah sekarang saya menggunakan international style atau regionalnya internasional. Maka nanti kalau kita save di suatu media rekam, di flash disk misalnya, kemudian dibuka di aplikasi Microsoft Excel, yang komputernya menggunakan regional setting Indonesian misalnya, otomatis yang tadinya koma, berubah otomatis menjadi titik koma. Dan seterusnya di region manapun, akan seperti itu. Itulah keunggulan dari menggunakan pre-study search. Ini masih sederhana. Kemudian saya kasih contoh yang lebih kompleks lagi. Untuk yang lebih kompleks, ya. Demikian juga untuk rumpu wawas yang lain. Ya, tadi select itu salah satu contoh. Katakanlah kita punya suatu kode. Kode itu menyangkut suatu seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Misalnya, kemudian dia berpendidikan sarjana, lalu berjenis kelamin wanita, single. Kemudian tentu tidak mempunyai anak, anaknya mal. Misalnya hanya terdiri dari sembilan karakter. Ada juga seseorang yang berasal dari Jogja, berpendidikan SMA, berjenis kelamin pria, menikah anaknya dua. Satu lagi misalnya, AA berpendidikan SD misalnya ya. Berjenis kelamin wanita, kemudian menikah anaknya satu. Nah, di sini kalau kita akan membuat suatu formula. Misalnya yang simple saja ya. Nah, nanti file ini akan saya simpan untuk dibagi serba-serbi berikutnya. Masing-masing tentu akan kita buat dua rumus. Yang satu manual, yang satu menggunakan pre-established. Nah, kita akan melihat yang ini saja ya. Yang saya kasih warna merah, yaitu karakter ke-6. Sebanyak satu karakter yang saya kasih warna merah di sini. Nah, jika karakter ke-6 sebanyak satu digit adalah huruf P, maka munculkan pria. Jika tidak, maka wanita. Simple ya, masih sederhana tapi sudah disusun. Kalau kita membuat rumus secara manual, tentu akan panjang dan ekstra konsentrasi. Misalnya sama dengan if, kurung buka. Nah, kemudian mid, kurung buka. Dari sini mulai urutan. Karena kita pakai koma, ya ini koma. Ini juga terbentur lagi. Bisa koma, bisa titik koma, bisa titik dua, bisa titik, bisa sepasi. Tergantung dari regional setting-nya. Sehingga kalau Anda sudah terbiasa pakai, katakanlah Indonesian setting, tiba-tiba harus menggunakan international setting. Anda sudah terbiasa pakai koma, tiba-tiba harus pakai titik dua atau sebaliknya. Itu cukup merekodkan. Nah, di sini ya. Kemudian, sebaliknya kalau saya menggunakan regional setting, international setting, terus saya berubah ke komputer yang menggunakan Indonesian style. Kalau saya menggunakannya, membuat kromosnya dengan manual, tentu akan terjadi beberapa kali error. Dan itu memakan banyak waktu. Ini kita coba saja ya. Kita coba. Jika sebelah tengah dari sel G10 mulai urutan ke-6 sebanyak 1 sama dengan P, maka pria. Jika tidak, maka melubah. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa titik koma maupun titik atau T saja, sepasi ataupun titik dua, itu diulang-ulang sebanyak rumus itu sampai selesai. Nah, ini error ternyata. Ini salah satu contohnya. Sehingga ada kesalahan di sini. Misalnya, katakanlah ini pakai koma. Ganti koma. Koma. Ini adalah kendala yang sering tersedi di antara para pemakaian yang berpengar. Namun, demikian ini saya hapus. Kalau ini di-copy harusnya cukup sama. Wanita, pria, wanita. Sekarang kalau menggunakan 3-step bisa seperti apa? Langkah pertama yaitu insert function. Kemudian if. Oke. Nah, mana keduanya kita tinggal mengisikan argumen-argumen dari kolom function-argumennya. Misalnya text-nya ini adalah sebelah penyamanya, maka butuh bantuan rumus made. Ambil di sini. Made. Lalu text-nya di sini. Kemudian mulai urutan ke-6. Tidak ada error. Kenapa? Karena sebelum kita menekan tombol O.G. Hasilnya sudah terlihat. dimana di formula partista, semacamnya. Walaupun kalau kita mengamati rumus yang barusan kita buat yang dihasilkan oleh function- funktion argument tadi, seperti yang tertera di formula partista. Sama persis. Namun, sekali lagi tujuan menggunakan three step is it adalah untuk menghindari kesalahan ketik. Demikian serba-serbi bagian kedua ini saya cukupkan dulu. Nanti di dalam video berikutnya akan saya kasih contoh yang lebih variatif. Semoga Anda semakin terinspirasi, termotivasi untuk menggunakan metode three step is it di dalam membuat bonus. Karena kalian ada kompetennya. Salam saya, Master Santo dari Erdmah. Kitaplah sihat, semangat, dan semuanya. Sampai jumpa.